Polisi mengklaim telah menangkap Mah, 21 tahun, 21 tahun. Warga Madiung yang diduga merupakan sosok hacker Dorka. Rabu 14 September 2022, penangkapan Mah dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Pori Irjen, Deddy Prasetyo. Deddy mengatakan penangkapan dilakukan di wilayah Madiun, Jawa Timur, Rabu Malam. Untuk yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Semua tim masih bekerja semuanya tim sus, kata Deddy di Mabes Pori, Jakarta, Kamis 15 September 2022. Mah berdomisili di Dusun Mawatsari, Desa Banjar Sarikulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Menurut Kades Banjar Sarikulon Bambang Hermawan, Mah sehari-hari bekerja membantu orang tua berjualan es di depan pasar. Bambang pun membeberkan warganya tersebut diamankan kepolisian. Ak itu biasa jualan es di pintu masuk pasar, kata Bambang. Mah ditangkap di kediamannya dan langsung dibawa ke posek dagangan. Penangkapan Mah melibatkan tim siber Bareskrim Polri. Sementara itu, jurka kembali muncul dan mempertanyakan berita tentang penangkapan seorang pria asal Madiun yang dituduh sebagai dirinya. Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan kesalahan informasi dari Dark Racer yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Anak ini sekarang tertangkap dan diterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Anda Dark Racer, hal itu adalah dosa Anda yang telah memberikan informasi palsu kepada sekumpulan orang idiot. Lanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!